Halo, selamat datang di Lola Serba Serapi Di video kali ini, aku mau sharing gimana waktu ocah anak buluku kulitnya gatel-gatel dan bulunya rontok parah Ini aku coba jelasin menurut versi aku dan pengalaman aku, siapa tau kalian membutuhkan informasi ini. Oke, jadi ini anak buluku yang sebelumnya pernah ngalamin gatel-gatel dan kerontokan parah. Bulunya yang tadinya tebel, bener-bener rontok sampai yang hampir botak kalau udah gatel rontok, itu beneran yang gak cuman bulunya aja yang jadi tipis tapi juga kering banget kayak ibarat rambut yang rusak itu patah dan susah banget diatur gatel-gatelnya itu nyebabin ocah jadi cepat bau baunya itu kayak amis, dan dia garuk-garuk terus otomatis kusut dan setiap disisir gampang banget patah dan bulunya kayak dalam hitungan minggu aja berasa banget rontoknya parah. Aku sempet yang takut tiap kali mau nyisir karena aku takut bulunya bakal habis karena setiap disisir itu pasti kayak segenggam-segenggam bulunya yang rontok. untungnya, ocah bisa sembuh dan bulunya numbuh lagi aku tau banget masa itu PR banget jadi aku beneran kayak bertekad gak mau lagi kalau sampai itu terulang lagi makanya sampai sekarang aku selalu coba untuk jaga nah, jadi apa sih penyebabnya? nah, untuk penyebabnya waktu itu aku yakin bukan dari makanan jadi ini juga kayak satu keuntungan menurutku kalau aku gak sembarangan ngasih makan atau campur-campur makanannya jadi kayak kalau dianya sakit atau muntah ataupun alergi aku bisa lebih gampang juga untuk tau penyebabnya jadi aku emang pas awal itu selalu usahain makanannya dog food aja gak dicampur yang namanya daging, ikan, segala macam karena selain memang aku gak paham waktu itu apa yang boleh dan gak boleh mestinya dimakan waktu itu aku juga pikir mestinya dog food udah ada kandungan yang diperluin ocah jadi kalaupun aku ngasih yang lain aku mau nunggu dia gedean dulu nah, jadi waktu itu aku mikir kalau emang karena faktor makanan atau dog food yang aku kasih ke dia mestinya kan gatel-gatelnya muncul dari awal kali aku kasih dia makan itu tapi ini kan kayak setelah sekian lama barulah gatel-gatelnya muncul jadi waktu itu aku yakin kalau gatel-gatelnya bukan karena faktor makanan dan pada akhirnya aku menyadari ada beberapa hal yang nyebabin ocah gatel-gatel yang pertama bulunya gak kering sempurna jadi setelah dia dimandiin di blow kering keliatannya sudah kering tapi sebenarnya belum kering sempurna alias di bagian dalamnya masih lembab jadi ocah jadi ocah yang bulunya udah tebel dan semakin panjang ternyata aku blow keringnya itu gak sempurna jadi di bagian dalamnya itu masih kayak lembab dan itu yang nyebabin dia gatel-gatel nah waktu itu ada kayak bercak bintik-bintik merah di bagian kulitnya dan ada sebagian kulitnya itu yang kayak ada bercak jamurnya yang kedua terlalu sering dimandiin nah jadi dulu aku begok banget aku kayak dianya baru mandi 1-2 hari tapi kalau yang kayak kumisnya bau dikit atau kakinya kotor dikit nih aku mandiin dan lagi-lagi gak bener-bener kering pas ngeringinnya oke mungkin kalau pas bulunya pendek gak begitu ngefek karena kena udara atau kena angin bentar aja udah kering tapi aku gak paham kalau waktu itu bulunya ocah udah panjang dan udah mulai tebel jadi mestinya aku harus keringin bener-bener kering supaya dia gak lembab dan gak gatel yang ketiga anggap sepele aku gak langsung obatin gatelnya jadi awalnya pas dia gatelnya gak begitu parah kayak udah mulai garuk-garuk tapi belum yang kayak heboh setiap beberapa menit aku itu gak ngeh dan anggap sepele aku gak periksa aku gak buka bulunya liat apakah ada bercak-bercak merah apakah ada bintil-bintilan kecil itu aku gak periksa kayak yang udah setelah parah baru aku mulai kayak panik aku mulai sibuk sendiri yang keempat karena kusutan nah kusutnya itu karena dia garuk-garuk pas gatel bagian yang paling sering dia garuk-garuk yang paling banyak kusutannya itu menurutku bagian yang paling parah dalamnya itu kayak banyak percak-percak bintik-bintik merah jadi kalau menurutku itu kayak gak nafas gitu loh kulitnya karena kusutan itu jadi semakin kusut semakin gatel juga dan setelah disisir pasti rontok dan makin menipislah bulunya nah waktu itu gimana akhirnya oca bisa sembuh dan gimana cara aku ngerawatnya sampai saat ini yang pertama aku kasih obat dulu untuk ngilangin gatel-gatelnya jadi waktu itu atas rekomendasi temanku yang juga memelihara anjing waktu itu aku kasih celestamin tablet jadi aku kasih setiap harinya setengah tablet nah tapi kan kalau kayak sekarang udah gampang ya untuk obat ngatesin gatel-gatel anjing juga udah banyak dijual dan gampang ditemuin via online atau kalau kalian memang mau lebih jelas kalian bisa langsung bawa ke dokter hewan yang kedua aku stop istilah kotor dikit mandi jadi aku coba kalau kotor sedikit aku lap aja pakai tisu basah yang wangi bagian yang aku rasa baunya gak enak atau yang kotor nah caranya aku pernah jelasin di video sebelumnya kalian bisa nonton kalau kalian pengen tau dan aku mandiin seminggu sekali pas dianya masa penyembuhan waktu itu dan kalau kayak sekarang kayak jarak 5 hari sekali atau 4 hari sekali atau 1 minggu sekali tergantung aktivitas Oca nya nah waktu itu waktu Oca masih gatel-gatel untuk penyembuhannya supaya lebih cepat aku pakai sampo khusus jadi aku pakai sampo antiseptik dan antifungal bedicated shampoo jadi dulu aku pikir kalau sering dimandiin anjingnya akan bebas bau ternyata justru salah karena terlalu sering aku mendapatin makin cepat bau jadi kayak wanginya itu pas dia baru-baru mandi doang nah ternyata setelah aku baca-baca nanya info ternyata anjing kita itu kulitnya mengandung minyak yang diperluin buat bikin kulit mereka sehat supaya bulunya juga gak cepat rontok nah terlalu sering dimandiin minyak itu akan hilang ini aku udah buktiin dan ternyata emang bener gak perlu mandi terus-terusan justru aku mendapatin selagi kulitnya gak bermasalah sekali seminggu aja udah cukup oke yang ketiga sehabis mandi bulunya wajib kering luar dan dalam jadi kalau setelah aku mandiin aku benar-benar keringin sampai kering bulu bagian dalam dan luarnya untuk menyingkat waktu karena waktu itu aku gak punya blower khusus kayak yang aku pakai sekarang waktu itu aku pakai blower rambut yang biasa aku pakai ditambah kipas angin gede jadi kipas angin gedenya buat ngeringin bagian bulu luar atau keseluruhan luar dan untuk blowernya aku fokusin buat bagian dalamnya untuk blower aku suggest kalian beli yang suhunya bisa diatur jadi jangan terlalu panas dan gak terlalu dingin juga yang keempat waktu itu untuk penyembuhan aku jemur dia setiap pagi setiap hari meskipun dia udah aku mandiin dan sudah benar-benar kering aku tetap jemur jadi kayak ada matahari aku jemur beberapa menit mostly 15-20 menit nah kayak sekarang juga kadang-kadang aku masih suka jemur dia kalau misalkan ada matahari aku jemur kisaran 10-15 menit yang kelima setelah kisaran satu minggu dia makan obat gatelnya aku kasih dia makan minyak ikan aku belinya yang bentuknya soft jab nah ini yang menurut aku beneran ampuh banget numbuhin balik bulu ocah sampai saat ini pun aku masih kasih minyak ikan jadi gak ada potokan mesti brand apa kalau untuk sekarang jadi kalau kayak pas di pet shop adanya minyak ikan yang bentuknya soft gel aku beli ini ada yang bentuknya liquid juga cuman selama ini aku kasihnya yang bentuknya soft gel yang keenam aku tetap jaga makanannya jadi aku lebih kayak tetap usahain dia main foodnya itu tetap dog food yang biasa dia makan dan gak gonta-ganti brand ya paling sesekali kalau kayak di rumah ada masak sup ada wortelnya aku kasih dia tiga atau empat potong wortelnya dari sup itu dan satu atau dua potong daging dan snack hanya kalau pas dia latihan atau pas aku mau ninggalin dia atau juga pas aku balik ke rumah nah jadi sampai berapa lama akhirnya ocah bisa sembuh untuk gatel-gatelnya kisaran semingguan gitu dia udah gak begitu garuk lagi kemudian bagian gatelnya itu perlahan mengering dan untuk bulunya sampai bener-bener keliatan numbuh itu satu bulan dan tiga bulan sampai keliatan bener-bener normal kembali oke jadi kalau menurut aku yang paling penting intinya jangan anggap sepele jangan sampai dari hal kecil kayak soal mandi jadinya anak bul kita gatel-gatel dan pada akhirnya kasian anak bulnya dan kitanya juga repot jadi memang kayak lebih baik dicegah daripada ngobatin oke sekian untuk video kali ini terima kasih buat yang udah nonton semoga videonya bisa dimengerti dan bermanfaat jangan lupa di like komen subscribe buat yang belum subscribe dan tekan loncengnya untuk tau video-video berikutnya terima kasih dan sampai jumpa lagi